Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anakku semuanya Hari ini, pagi ini, kalian berjumpa dengan Pak Dedy Setiawan Dalam pembelajaran Bahasa Inggris Pada kesempatan pagi ini, sebelum kita mengawali pembelajaran Alangkah baiknya, kita mengawali pembelajaran pada pagi ini Dengan membaca bahasa malah bersama-sama Nah, anak-anak sekalian Pada kondisi seperti saat ini Alangkah baiknya, kita tetap menjaga kesehatan Menjaga kebersihan Dengan cara selalu rajin mencuci tangan Memakai masker Dan hindari kerumat Anak-anak sekalian Pada kesempatan pagi ini Pak Dedy akan mengajarkan tentang Menyajikan informasi dalam teks laporan Laporan hasil pengamatan Anak-anak sekalian Apa yang dimaksud dengan laporan hasil pengamatan ini Akan Pak Dedy jelaskan Laporan hasil pengamatan adalah Tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pendidikan Pengamatan Pengamatan secara langsung Untuk menginformasikan kepada orang lain Itu pengertian Kemudian Contohnya adalah Pengamatan pelaburin Pengamatan tangan Laporan hasil pengamatan Ada beberapa bagian Bagian yang pertama Nama kegiatan Yang kedua Lokasi pengamatan Lokasi pengamatan Tiga Waktu pengamatan Empat Objek pengamatan Lima Hasil pengamatan Akan Pak Dedy jelaskan Bagian-bagian dari Kelaporan hasil pengamatan Yang pertama Adalah Nama kegiatan Nama kegiatan ini Contohnya adalah Pengamatan Palu Bisa kalian lihat disini Pengamatan Palu Kemudian Lokasi pengamatan Bisa kalian ambil Dari Lokasi-lokasi Kebun binatang Yang ada Di sekitar Kota kalian Contoh misalnya Kebun binatang Jodhuk Sul Kemudian Waktu pengamatan Waktu pengamatan ini Adalah waktu ketika Kalian mengunjungi Kebun binatang Tersebut Untuk melakukan pengamatan Tanggal berapa Pukul berapa Kemudian Objek pengamatan Objek pengamatan ini Bisa kalian Buat Secara spesifik Misalnya adalah Pengamatan terhadap Gajah Yang berada Di Kebun binatang Atau Bisa Objek yang lain Misalnya Hewan Halimau Atau Hewan Jerapa Itu lebih spesifik Yang kelima Adalah hasil pengamatan Nah Kenapa Sekalian Dalam mengisi hasil pengamatan ini Kalian bisa menjelaskan Atau Mendeskripsikan Keadaan Dari Kebun binatang Yang kalian kunjungi Misalnya seperti ini Kebun binatang Tanggung Berdiri pada tahun 1972 Yang berikutnya adalah Luas Kebun binatang Bisa kalian tuliskan disitu Luas kebun binatang Seluas Berapa hektare Kemudian jumlah spesies Satwa Yang ada di dalam Kebun binatang itu Kemudian Pada bagian berikutnya Kalian bisa menjelaskan Seperti spesies Apa saja Yang ada di Kebun binatang tersebut Hewannya jumlahnya berapa Kondisinya Bagaimana Selain jumlah kondisi Hewan Kalian juga bisa Masukkan Fasilitas penunjang Apa saja Yang ada Di kebun binatang Yang bisa Memfasilitasi Pengunjung Dalam Kunjungannya Kebun binatang Nah Anak-anak Sekalian Itu Yang bisa Pak Gua jelaskan Dalam laporan Hasil pengamatan Pengertian Bagian-bagiannya Setelah Membelajar ini Pak Didi Dia akan memberikan Contoh Laporan hasil pengamatan Laporan hasil pengamatan Sebagai berikut Yang pertama Nama kegiatan Pengamatan hewan Lokasi pengamatan Kebun binatang Taru Juru Waktu pengamatan Adalah Kamis 22 April 2020 Sedangkan Objek pengamatannya Adalah Hewan di kebun binatang Taru Juru Kebun binatang ini Didirikan pada tahun 1972 Sebagai salah satu Sarana Hiburan Dan rekreasi Warga Solo Dan sekitarnya Terutama Bagi warga Karanganyar Lantaran kawasan ini Berbatasan langsung Dengan kebupatan Karanganyar Berbagai macam Satwa Kalian bisa Temui Mulai dari Monyet Ekor panjang Rusa timur Monyet Tonkean Kuda poni Kuda nil mini Landak Gajah Dan juga Untar Yang bisa Dinaiki Dengan harga 10.000 rupiah Saja Atau Ingin naik Gajah Dan kuda Juga harus Membayar Uang sebesar 10.000 Selain itu Disana juga Bisa Mengambil Gambar Dan foto Bersama Burung Kakak tua Yang lucu Dan mengemaskan Burung-burung Tersebut Sudah Jinak Karena Banyak Pawang-pawang Yang siap Membantu Untuk Mengambil Gambar Yang tergus Juga Pengunjung Bisa Melihat Berbagai Macam Jini Satwa Yang mencapai 69 Satwa Dan 343 Ekor Satwa Yang Memang Menarik Untuk Disimak Ada pun Fasilitasnya Adalah Ayunan Dan Permainan Kora-kora Mini Ada juga Juga-jungkit Yang bisa Dimanfaatkan Oleh Pengunjung Permainan Ini Memang Sengaja Disediakan Oleh Kebun Binatang Tarujuruk Bagi Para Pengunjung Di Kawasan Ini Juga Sering Diadakan Event-event Yang Bisa Menjadikan Hiburan Bagi Warga Event Yang Terkenal Di Kawasan Ini Adalah Rebek Sawal Yang Diadakan Setelah Hari Raya Idun Fitri Anak Anak Determin Did Dapat Kita Simpulkan Yang Pertama K raporan Hasil Pengamatan Adalah Tulisan Yang Berdasarkan Hasil Penegitian Pengamatan secara langsung cukup menginformasikan kepada orang lain. Kemudian bagian-bagiannya meliputi 1. Nama kegiatan 2. Lokasi pengamatan 3. Waktu pengamatan 3. Objek pengamatan dan hasil pengamatan. Nah anak-anak saya lihat, demikian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, matah kita akhirnya dengan doa kakratul masyarakat bersama-sama. Cukup sekian daripada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.